Sebuah video seorang ayah di Lahat, Sumatera Selatan meminta keadilan pada Presiden Jokowi atas kasus pemerkosaan yang menimpa anak gadisnya. Video tersebut diunggah akun Instagram Suara Bergema, ID. Menurut pengakuan sang ayah yang diunggah dalam sebuah video, pelaku pemerkosaan terhadap anak gadisnya hanya dituntut 7 bulan pidana. Video ayah yang meminta keadilan terhadap pelaku pemerkosaan anak gadisnya tersebut untuk membuat publik terenyuh dan sampai ke Presiden dan ditindak lanjuti. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri Lahat, Sumsel, menuntut dua pelaku pemerkosaan seorang siswi SMA berinisial AAP, 17 tahun, dengan pidana hanya 7 bulan penjara. Dua pelaku anak berinisial OOH, 17 tahun, dan MAP, 17 tahun, telah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, nasib naas dialami AAP seorang anak perempuan berusia 17 tahun warga kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pasalnya, ia diperkosa oleh tiga yang masih tercatat sebagai pelajar sebuah SMIN pada 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akibat dari peristiwa yang sangat memilukan tersebut, AAP kini mengalami trauma psikis yang sangat berat dan tak bisa dilupakan. Sementara itu, ayah korban merasa tak adil atas apa yang pelaku pemerkosaan terhadap anaknya dapatkan dengan hanya dituntut 7 bulan pidana. Untuk itu, sang ayah meminta keadilan pada Presiden Jokowi agar para pelaku dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua dari Aisyah Amanah Putri, pelajar SMIN I Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sebagai korban perkosaan dan tidak kekerasan yang dilakukan oleh tiga orang oknum, korban sangat tidak adil dan tidak puas atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat, Iaitu dengan tuntutan 7 bulan penyerah. Ini tidak sebanding dengan penderitaan dan akibat terhadap anak saya terumah-terumah seumur hidup. Dan penderitaan ini saya sebagai rakyat miskin memohon keadilan kepada Bapak Presiden. Terima kasih telah menonton!